Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku akan membuat menu untuk buka puasa yaitu es pelewah Nah ini aku campur dengan cinco hitam Kalau kalian tidak ada boleh dicampur dengan menggunakan biji selasi Atau mungkin jelly yang dipotong-potong juga bisa Juga untuk sirupnya aku menggunakan koko pandan Jadi sesuaikan saja dengan selera kalian untuk rasa daripada sirupnya Nah ini untuk air gulanya Jadi tadi 200 ml air gula Aku tambah dengan 5 sendok makan gula pasir Lalu ada cinco hitam Dan ini ada blewah Aku menggunakan separoh saja Lalu air putih Juga sirup koko pandan Nah ini penyerut ya Untuk menyerut daripada blewahnya Untuk ini aku potong-potong segi 4 ya cinco nya Per segi panjang boleh, segi 4 boleh Akan aku serut terlebih dahulu untuk blewahnya Jadi diserut tipis-tipis kalau tidak ada serutan boleh dipotong-potong korek api mungkin Tapi lebih bagusnya diserut ya supaya tipis-tipis hasilnya Lalu tambahkan untuk cincangnya Sesuai dengan selera untuk banyaknya Baru setelah itu tambahkan juga dengan air gula Air gulanya biarkan dingin terlebih dahulu ya Lalu campur dengan air putih Tambahkan dengan sirup koko pandan Untuk tingkat kemanisannya Sesuaikan dengan selera kalian Kalau kurang manis boleh ditambah Atau kalau kemanisan boleh dikurangi Nah ini sudah jadi Akan aku tambahkan juga untuk es batu Supaya lebih dingin Dan siap untuk disajikan Sajikan dingin tentunya akan lebih segar Untuk menu kalian berbuka puasa Oke terima kasih buat sahabatku semua Cara membuat es blewah cincang hitam Saya yakin kalian semua bisa mempraktekannya Karena ini mudah Dan semua orang juga pasti sudah bisa membuatnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berbuka puasa Pagi yang berpuasa Bye-bye